Peringati Hari Ikan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan mengajak masyarakat melindungi dan memanfaatkan potensi laut. Ia juga kembali menyuarakan niatnya memerangi penangkapan ikan ilegal. Memperingati Hari Ikan Nasional yang jatuh pada tanggal 21 November, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiasuti menyerukan kampanye perang terhadap penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengajak masyarakat ikut berperan serta melindungi potensi laut dan memanfaatkannya sebagai ketahanan pangan Indonesia. Pemberantasan ilegal fishing masuk dalam agenda kerja 100 hari pertama Susi Pujiasuti sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Susi juga berencana membenahi regulasi perangkapan ikan yang terbilang longgar dibandingkan dengan negara lain. Dalam menjaga kelestarian sumber ikan kita, kita bersama-sama perangi ilegal fishing. Kita harus kampanye no more ilegal fishing, no more unreported fishing. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menenggelamkan kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia secara ilegal. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013, sebanyak 3.800 lebih kapal diamankan karena diduga melakukan ilegal fishing. 68 kapal terbukti secara sah menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. 44 kapal diantaranya berbendera asing dan 24 lainnya kapal ikan Indonesia. Data lainnya menyebutkan potensi kerugian akibat ilegal fishing mencapai 100 triliun rupiah lebih per tahun. Angka ini melesat jauh dari tahun 2001 dengan estimasi kerugian mencapai 30 triliun rupiah. Putudiah Willy Ashari melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.